Sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini di mana ada dua petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku yang berjumlah satu orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembakkan. Terjadi penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada Selasa, 2 Mei 2023, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, penembakan di kantor Pusat MUI ini dilakukan oleh orang tidak dikenal, OTK, akibat tembakan tersebut, dua orang, satu di antaranya adalah staf penerima tamu, mengalami luka. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Ihsan Abdullah, mengungkapkan ada tiga staf mengalami luka, insiden penembakan ini bermula saat OTK datang ke kantor Pusat MUI untuk menemui Ketua MUI. Namun, tidak diketahui pasti apa keperluannya, setelahnya, ia melepaskan tembakan sebanyak tiga kali hingga mengenai pintu masuk kantor dan menyebabkan kaca pecah. Pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembakkan airsoft gun ke arah petugas. Kalian lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca pet polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. Ya, tribuner, sampai saat ini polisi dibantu juga oleh Densus 88 Brimo Panti Polri masih melakukan olah TKP. Selamat menikmati. Ya, tribuner, penembakan di gedung MUI Jakarta Pusat ini terjadi pada pukul 11 tadi oleh satu orang pria yang mengaku datang dari Lampung, hendak, memaksa bertemu dengan pimpinan MUI. Namun, karena tak bisa begitu saja bertemu dengan pimpinan MUI, pria tersebut marah dan menembakkan senjata jenis airsoft gun di dalam lobby MUI yang mengakibatkan dua petugas. Majelis Ulama Indonesia mengalami luka.